Intro Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni J.A. kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus tiga nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anis yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAM. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3 serta Anis unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB. Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anis yang menjadi pasangan Caimin berdapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multistage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tetap muka menggunakan koesioner. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!